Halo Okezoners, balik lagi di Okezon Stories, kali ini bersama saya Rona Amira. Nah seru banget nih teman-teman Okezoners, lama ya beberapa waktu lalu gak ketemu saya ya. Gimana kalau teman-teman Okezoners, sehat semua ya? Oke teman-teman Okezoners, kali ini di Okezon Stories, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru, pastinya seru banget ya, dengan salah satu penyanyi muda cantik dan juga dia lagi sibuk dengan pendidikannya nih teman-teman Okezoners. Tapi kali ini ia baru saja mengeluarkan single debut terbarunya yang berjudul Kamu. Nah teman-teman Okezoners tau gak nih, kira-kira siapa sih yang mau kita ajak ngobrol-ngobrol di Okezon Stories siang hari ini? Pastinya penasaran kan? Yang tau, ayo coba ketik di kolom komentar, jadi nanti aku kasih door page. Oke, teman-teman Okezoners, yang ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan... Ajani benar, dari Ristia Aprilia mungkin ya. Oke, benar sekali, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ajani dan juga Mbak Alia ya. Nah, disini siapa fansnya Kak Ajani dan juga fansnya Alia yang sudah menunggu-nunggu nih dari tadi, langsung aja join di Okezon Story ya. Oke, kita akan ngobrol dengan mereka, kita akan bahas seputar single terbarunya Ajani dan juga kesibukannya Ajani saat ini. Gitu ya teman-teman Okezoners. Nah, sebelum aku invite Mbak Alia dan juga Ajani, boleh teman-teman Okezoners langsung saja yang ingin bertanya, ketik di kolom komentar nanti ya. Jadi nanti bisa langsung dijawab oleh Mbak Alia dan juga Ajani. Oke, dan sedikit informasi untuk teman-teman Okezoners, kita semua disini sudah mengikuti protokol kesehatan dan sudah aman pastinya ya. Jadi teman-teman Okezoners yang ingin bertanya, langsung saja ketik di kolom komentar. Oke, aku coba invite Ajani dan juga Mbak Alia sebentar ya. Oke, kita coba invite dulu Ajani dan juga Mbak Alia. Oke, sambil kita menunggu Ajani dan Mbak Alia, boleh teman-teman Okezoners, absen dulu nih dari wilayah mana aja, mungkin fansnya Ajani atau fansnya Mbak Alia yang sudah menunggu, pengen tahu banget nih live dengan Okezon gitu ya. Oke, sering-sering buka question box biar nggak tenggelam Kak. Oke, siap, nanti kita buka ya. Jadi yang bertanya langsung bisa dijawab juga ya. Aku ada banyak pertanyaan, kepo sama lagunya. Wow, menarik ya. Aku juga kepo loh sama lagunya. Sepertinya Mbak Alia sudah bisa kita invite ya. Aku coba invite dulu Mbak Alia, sudah join. Halo Mbak Alia. Halo dari Jakarta. Mungkin dari wilayah lainnya nih yang sudah hadir bisa ikutan absen ya. Atau sambil nge-scroll websitenya okezon.com. Karena banyak sekali berita-berita artis, berita-berita lifestyle, berita-berita news ya. Yang lagi terkini banget nih saat ini. Boleh coba di-scroll aja di okezon.com gitu. Banyak banget berita-berita menarik dari okezon.com. Bisa sambil scroll okezon.com-nya ya. Halo Garut Utara. Kita coba invite lagi Mbak Alia dan Ajani. Halo, Ajani udah live nih. Sepertinya nih sudah ikut live kita siang hari ini. Aku coba invite kembali. Sebentar ya. Oke, kita coba invite Ajani dan juga Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Hai, Ajani. Gimana kabarnya? Aku coba invite ini ya. Manggilnya Bunda atau apa ya Ajani? Mama. Oh Mama, siap. Mama Alia kita coba invite ya. Oke. Atau mungkin Mama Alia bisa invite kami. Nanti kita accept request-nya. Oke, sambil nunggu Mama Alia untuk live bareng kita. Ajani, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Seger banget ya kelihatannya. Apalagi sekarang single terbarunya nih udah rilis gitu ya. Wow. Excited banget nih. Banyak juga loh yang excited sama single terbarunya Ajani. Aku coba invite Mama Alia lagi. Sebentar ya. Oke. Iya boleh. Iya. Oke. Agak susah kayaknya invite dari sini nih. Oke, kita explore. Ini lagi serumah atau lagi beda tempat nih Ajani? Halo. Lagi serumah, siwan beda. Assalamualaikum Mama Alia. Waalaikumsalam. Udah lama nih. Live dengan Okezon. Gimana kabarnya Mama Alia? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali. Alhamdulillah. Saya gabung dan terima kasih juga semua yang udah join. Thank you. Tonton kita sampai selesai ya. Ya, banyak juga yang udah excited banget untuk nontonin Ajani. Apalagi nanti mungkin di akhir kita akan challenge aja nih ya. Untuk, ya nanti challenge-nya aku kasih tau di akhir. Biar spesial gitu ya. Jadi, ada surprise-nya juga nih untuk temen-temen Okezoners. Oke. Oke. Gimana? Lagi sibuk apa aja nih Ajani saat ini? Mama Alia lagi sibuk apa aja? Siapa dulu nih? Janir dulu deh. Oke, apa dulu. Sebenernya kalau aku sih sekarang lagi sibuk kuliah. Karena kebetulan aku udah semester akhir juga. Jadi, udah lagi penyusunan skripsi. Ya, jadi pusing-pusingnya sibuk-sibuk banget ya kuliah di Roma. Ya, yang ini juga kan. Jadi, untuk promotion-nya itu juga harus meluangkan banyak waktu juga. Ya, sebetul. Tadi juga aku udah ngeliat-liat nih dari Ajani kayaknya lagi sibuk. Kuliahnya lagi pusing-pusingnya banget ya. Karena udah semester akhir ya. Iya. Tapi, alhamdulillah akhirnya karya terbaru kamu rilis ya. Wah, luar biasa sih. Gimana nih Mama Alia? Kalau Mama Alia lagi sibuk apa nih? Kalau aku lagi sibuk ngurusin anak-anak aja. Tapi selain itu juga kan aku ada, aku kan kantor. Jadi, aku notari sekarang. Jadi, ya sibuk di kantor. Dan sekarang, semenjak PPKM Darurat sudah di level 1 gitu, udah mulai bisa lebih leluasa lah. Kalau kemarin-kemarin kan semua dikerjakan di rumah. Nah, jadi sekarang juga udah mulai ada acara-acara offline gitu. Ngensi dan sebagainya. Ya, gitulah kerjaan saya. Akhirnya kembali lagi ke rutinitas seperti normal, seperti sebelumnya ya Mbak Alia? Ya, nggak bisa terlalu normal juga sih. Kita masih prokes banget ya. Cuma kan ya udah hampir 2 tahun COVID. COVID, saya pikir kita semua juga udah punya cara lah gitu untuk meminimalisasi risiko kita. Eh, tapi Rona, aku boleh nggak sih? Ini kan kebetulan kan bulan depan tuh Desember ya. Aku sama Jenny kan. Aku ulang tahun sama Jenny di bulan yang sama. Nah, aku tuh jadi pengen ngasih giveaway juga nih, Ron. Boleh, boleh banget dong. Buat peniklian join ya. Jadi, aku sama jadi punya hadiah buat kalian yang join IG Live kami. Nanti tulis aja pertanyaan. Pertanyaan yang terbaik deh pokoknya. Pinar nilet ya. Iya, dan sering muncul gitu. Aku bisa ngeliat. Nanti ada giveaway dari kita Logamulia. Seberat 0,25 gram. Ada 2. Wow. Ya. Jadi. Aku boleh ikutan nggak di Mamalia nih? Kamu mewawancarai kami. Oke, oke. Nah, spesial banget dong pastinya nih teman-teman. Oke, Zoners. Tadi ada giveaway juga dari Mama Alia dan juga Ajani ya. Nah, makanya nih ayo harus semangat komentar di kolom komentar. Karena di awal juga aku udah mention loh. Yang komentar nanti akan ada sesuatu deh pastinya kan. Bener juga kan. Wah, jadi banyak sesuatu hari ini ya. Betul. Omongan adalah doa sesuatu dari Mama Alia gitu ya. Siap. Nah, sebelum kita ngomongin single terbarunya Ajani nih gitu kan. Kalau dulu aku ngikutin Ajani di Idola Cilik ya mungkin ya. Pada saat itu Ajani sempet ikut Idola Cilik juga gitu kan. Aku bener-bener, wow. Pas aku tau bakal live dengan Ajani tuh kayak, Kok ini kan dulu yang gue sering ikuti nih gitu kan nontonnya gitu kan. Akhirnya sekarang bikin single itu luar biasa sekali gitu kan. Nah, sebenarnya kan Ajani juga jarang kedengeran gitu kan. Semenjak dari Idola Cilik mungkin Ajani setelah itu sibuk dengan sekolah dan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, gitu tiba-tiba sekarang debut dengan single terbarunya yang luar biasa ya, kamu ya. Itu gimana sih proses perjalanan panjang sampai akhirnya kamu rilis single tuh gimana tuh Ajani? Sebenernya bener sih. Jadi pas jaman-jaman, aku kan Idola Cilik tuh TK atau SG gitu ya, aku lupa. Nah, umur tujuh tahun ya. Nah, SMA aku emang pada saat itu fokus banget sama sekolah aku, akademis aku. Karena penyesuaian juga kan, masuk ke tingkatan lebih tinggi, terus pelajaran udah lebih susah. Dan juga waktu itu karena lagi fokus mau masuk perguruan tinggi juga. Jadi emang pada saat itu aku bener-bener fokus ke pendidikan aku, akademis. Nah, terus pas udah masuk ke terima kuliah, aku memang udah mungkin ikut beberapa ajang nyanyi gitu juga ya. Tapi aku masih tetep fokus lagi sama akademisnya. Karena ya itu lagi penyesuaian lagi kan di tempat baru. Kuliah, mata kuliah, eh apa, mata pelajarannya juga udah lebih susah gitu kan. Nah, akhirnya pada saat aku udah semester 7, dimana, ya semester 6-7 dimana mata kuliahnya udah lebih dikit, terus kayaknya juga secara umur aku udah lebih mature, barulah akhirnya memutuskan kayaknya waktunya yang tepat gitu untuk ngeluarin single pertama aku. Jadinya aku ngeluarinnya pas udah masa-masa akhir kuliah lah, gitu. Wow, luar biasa ya. Itu prosesnya panjang loh dari umur 7 tahun yang waktu itu terjun juga di dunia entertain kan, ikut idola cilik gitu, sampai akhirnya jarang kedengeran, terus tiba-tiba muncul dengan sebuah karya itu luar biasa banget ya Ajani ya. Kalau Mama Alia sendiri nih ngikutin prosesnya Ajani sampai akhirnya Ajani mengeluarkan single ini, gimana tuh Mama Alia? Ya aku sih sebagai seorang ibu memfasilitasi aja ya, dari kecil dia punya bakat menyanyi gitu ya, aku masukkan ke les menyanyi, terus, tapi sih aku memang cukup, apa ya istilahnya ya, bener-bener melihat waktu yang tepat lah untuk Ajani, kemudian bisa release single, bisa terjun ke dunia entertainment gitu. Karena kan sebenernya dari zaman dia idola cilik, kalaupun mau langsung dibikinin album bisa-bisa aja gitu ya, cuma aku pikir belum lah, kayaknya gak tau deh feeling aku aja gitu, belum gitu pokoknya. Jadi begitu dia udah semester 7, kayaknya pendidikan formal juga udah gak akan terganggu, dia juga udah ready secara personality, secara maturity, secara teknik vokal gitu. Jadi yaudah silahkan monggo gitu. Aku assist aja sih gitu, mensupport aja nih. Betul ya, artinya nih Mama Alia udah tau banget, sebenernya anak ini punya bakat ya Mama Alia ya. Jadi punya bakat dinyanyi, tapi butuh dikuatin lagi nih, sebenernya bakat sampai akhirnya Ajani berani mengeluarkan single terbarunya, dan ini karyanya sendiri. Itu wow amazing banget, luar biasa nih ya. Nah, tapi ngomong-ngomongin, karena di awal aku udah mention nih, bahwa kamu kan mengeluarkan single kamu ya, judulnya kamu. Sebenernya single kamu ini menceritakan tentang apa sih ya, Ajani? Sebenernya single ini tuh menceritakan tentang seseorang yang lagi di-ghosting, sama orang yang dia lagi deket gitu lah. Nah, terus tapi dia masih suka lah sama orang ini, cuman nanti di akhir pertengahan lagu lah di akhir, akhirnya dia baru menyadari kalau kayaknya harusnya aku nggak diginiin deh gitu. Ya, sebenernya cerita ini tuh pada saat aku menulis liriknya, aku ngambil dari cerita-cerita orang sekitar aku, terus ada juga followers aku yang pernah DM aku juga di Instagram, menceritain tentang pengalaman mereka di-ghosting gitu, dan kebetulan aku juga sendiri pernah ngalamin gitu ya. Jadi, pada saat membuat liriknya, ya sekarang ini lagi banyak yang relate gitu tentang masalah ini. jadinya lagunya. Jadi, menceritakan tentang ya kebutuhan remaja saat ini, yang memang bener-bener sebenernya nih kita banyak banget lagi di-ghosting, bahkan nggak cuma remaja kayaknya ya, Ajani ya. Kayaknya usia yang lumayan ini juga banyak yang kena ghostingan ya gitu. Jadi, kamu mengambil konsep seperti itu gitu kan, dan kebetulan juga pernah mengalaminya ya. Jadi, itu sih sebenernya yang kadang orang itu kan berkarya harus yang dia mengalaminya sendiri ya, Mama Alia ya. Jadi, baru bener-bener berasalah karyanya bener-bener sama orang tuh kedengeran banget tuh pasti karena orang itu pernah mengalaminya gitu. Sama yang Ajani lakukan saat ini gitu kan. Tapi pas banget... Ya, jadi relate gitu. Maksudnya ada emosinya, ada rohnya lah gitu. Karena dia pernah mengalami hal ini gitu. Karena sebenernya sih di-ghosting juga bukan hal baru ya, Rona ya. Kalau dulu tuh istilahnya dikacangin gitu kali ya kan. Iya, betul. Dikacangin gitu. Cuma semenjak ada istilah ghosting, itu kan juga baru-baru aja. Kayaknya itu jadi something new gitu. Padahal sih, ya dari zaman dulu ada adi yang dikacangin ini. Betul. Setuju banget ini dengan Mama Alia. Sebenernya kalau zaman dulu mungkin bahasanya itu dicuekin. Atau yaudahlah kita ditangkepin gitu kan. Atau gini, kalau lagi butuh dateng. Kalau nggak butuh yaudah. PHP, PHP. Ya kan PHP. PHP, itu dulu. Cuma sekarang istilahnya udah di-ghosting agak keren aja. Jadi orang kayak, Oh iya gue di-ghosting ini, gue di-ghosting ini, dia di-ghosting gitu. Jadi agak keren aja gitu bahasanya. Tapi bener untuk temen-temen okizaners yang belum ngedengerin lagi. Atau yang lagi di-ghosting saat ini, cocok banget. Jadi harus didengerin. Karena aku aja yang lagi nggak di-ghosting aja nih ya gitu. Jadi ngerasa kena ghosting juga gara-gara dengerin lagunya aja nih ini. Aduh luar biasa ya. Tapi itulah, maksudnya kekuatan ketika kita bener-bener merasakan apa yang memang, apa ya, yang kita alami sendiri gitu. Itulah, betul. Wow, luar biasa. Sebelum kita panjang lagi nih Azani, kita coba sapa-sapa dulu temen-temen okizaners yang udah hadir nih. Sahabat-sahabatnya Azani, sahabatnya Mama Azani. Betul. Ini ada Ristia Prila dari tadi. Ini banget kayaknya dia so aktif ya. Halo Ristia. Terus juga ada Aditya. Semuanya yang udah join. Tadi juga ada yang bilang aku masih awen Ayu. Alhamdulillah. Ayuna, terima kasih. Alhamdulillah. Terus siapa lagi tadi ya? Semuanya yang udah join. Thank you temen-temen. Tadi aku lihat ada yang join juga. Kalau Ristia ini dari awal sebenernya udah kayak nungguin Azani banget nih. Tapi sebenernya Azani tuh panggilannya Namira atau Azani atau Jani aja? Jani aja. Ini sih. Gimana? Jani. Jani. Lebih ayu. Oke, Jani. Oke, kita lanjut ya. Nah, di single baru kamu ini kan lebih kepada pop jazz ya. Kalau misalnya temen-temen Nokia Zoners dengerin nih. Pasti agak berbeda nih dengan lagu-lagu lainnya yang memang mungkin biasanya kalau lagu-lagu di ghosting itu kan galau, sendu gitu kan. Tapi Azani ini ngambil konsep yang berbeda gitu kan dengan genre pop jazz ini. Kenapa kamu memilih genre pop jazz ini dengan konsep bittersweet lagi gitu kan? Kalau misalnya temen-temen Nokia Zoners ngedengerin nih, pasti ngeh banget gitu. Sebenernya dari awal aku waktu itu denger demo lagunya, aku udah ngasih tau ke komposternya itu sebenernya masih ias. Mas kayaknya aku pengen bikin lagu ini tuh bittersweet deh vibe-nya gitu. Jadi entah kenapa pada saat pembuatan lagu aku lagi gak pengen bikin lagu yang terlalu happy, tapi gak pengen juga bikin lagu yang terlalu sedih gitu. Jadinya aku pengen konsep yang tengah-tengah gitu ya. Nah kebetulan pada saat aku mengambil konsep per-ghostingan ini, kenapa aku bikin lagunya lebih upbeat? Karena aku pengen nunjukin atau bikin orang itu yang di-ghosting merasa, kalau ghosting tuh memang pengalaman yang menyakitkan, tapi tuh jangan terlalu dibawa berlarut-larut lah dalam kesedihan gitu. Jadinya ya yaudah, udah terjadi, terus tinggal kita bisa move on gitu. Makanya lagunya aku bikinnya update supaya orang yang dengerin, jadinya pas di-ghosting gak merasa makin sedih gitu. Malah merasa kayak oke, kita harus move on gitu. Betul sih, setuju ya, maksudnya di-ghosting itu bukan berarti kita kayak terpuru kali gitu. Ya emang kita gak cocok aja sama dia gitu kan. Ya emang kita gak cocok aja sama dia, jadi yaudahlah gitu. Nah sepertinya ini Mama Alia lagi gangguan sinyal ya? Agak, agak terganggu ya sinyalnya ya? Wifi-nya jadi suka ekor. Betul. Oke, sebelum kita nanya ke Mama Alia, aku lanjut nanya ke Ajani dulu nih, gitu kan. Siapa aja sih? Oke, nanti kita coba invite Mama Alia lagi. Kita coba invite lagi. Siapa aja sih Ajani yang terlibat dalam lagu single kamu ini? Halo, welcome back Mama Alia. Iya, maklum lah ya. Gak apa-apa. Yang terlibat. Yang paling terlibat itu sebenarnya ada empat orang. Jadi pertama tadi komposernya itu adalah Mas Iyas Pras dari Ekute. Terus ada Tante Otija Malus. Kebetulan dia itu musisi jazz dan juga gurunya nih aku dari aku kecil. Jadi ya dia berarti lah tentang aku gitu ya. Terus ada Om Yance Manusama yang main bass-nya sama. Yang bikin arrangement-nya itu ada Mas Yasef Sitompul. Itu empat orang itu yang... Keren-keren ya. Yang bener-bener. Keren-keren banget. Agak ini agak delay ya sebenarnya ya. Oke. Ya, luar biasa banget. Maksudnya yang nge-support Ajani itu bener-bener yang orang-orang yang luar biasa ya. Karena aku juga sempat denger. Nama itu tuh sering banget aku denger ketika aku mau wawancarai musisi. Atau penyanyi-penyanyi muda. Atau yang bahkan yang sudah legend gitu kan. Membawa nama itu tuh. Aduh aku pas liat. Wow ini keren-keren banget gitu. Apalagi ada Mama Alia. Salah satu supporter Ajani yang selalu ya. Dari kecil sampai saat ini menjadi supporter setianya Ajani ini. Nah, untuk Mama Alia nih. Mama Alia sadar gak sih bahwa... Di lagu single kamu ini sebenarnya jendernya tuh Ajani banget gak sih? Ajani banget gak sih yang dikeluarkan oleh Ajani tuh? Iya, itu Ajani banget sih. Maksudnya dari segi kesesuaian dengan... Apa sih? Apa namanya? Apa aja no? Timbrae suaranya dia gitu ya. Terus memang dia lady kayak lebih mendalami musik jazz sih gitu. Lebih cocok udah kayak menemukan... Oh, aku cocoknya kayaknya nyanyi-nyanyiin lagu jazz gitu. Untuk tipe suaranya. Dan kalau dari cil-cilnya tuh memang juga... Dia banget ya. Kan orangnya... Betul. Jadi orangnya kan yang santai-santai gitu ya kan. Santai-santai di penggolan gitu. Jadi, vibe-nya tuh... Vibe-nya tuh lagu kamu tuh ya memang Ajani tuh. Walaupun sebenarnya ya... Sebenarnya tuh... Kalau aku diskusi sama Tante Auti nih... Agak keluar dikit dari zona nyaman aku sih walaupun jazz ya. Karena... Biasanya kalau nyanyi lagu jazz... Atau yang agak deket-deket ke R&B tuh kan... Aku biasanya nyanyiin yang temponya agak lebih slow dari ini gitu. Ini kan temponya update. Emang agak keluar dari zona nyaman tapi... Masih aku banget gitu dari arrangement-nya. Betul. Aku pertama kali ngedengerin dan... Aku kan suka nge-scroll gitu kan. Kadang ngeliat... Oh, ini nih kayaknya janyi banget ya gitu. Lagunya tuh yang tadi Mama Alia bilang. Santai-santai gitu. Tapi... Apa ya? Rohnya mungkin ya. Rohnya tuh udah janyi banget deh. Gitu kan. Mungkin ini temen-temen oke zoners. Atau fansnya janyi apa nih sebutannya? Sahabat janyi? Belum ada sih kalau misalnya ada yang punya ide. Mungkin saat ini sahabat janyi dulu ya. Atau ada yang mau kasih... Apa namanya? Suggestion gitu kan. Untuk fansnya janyi apa nih gitu kan. Boleh komen di kolom komentar. Dan juga diingatkan kembali untuk temen-temen oke zoners. Ini akan ada giveaway dari janyi dan juga Mama Alia ya. Nanti akan ada logam mulia loh. Wow. Nggak tanggung-tanggung giveaway-nya. Menuju. Karena kebetulan... Ya. Jadi sebentar lagi aku ulang tahun. Terus janyi juga ulang tahun. Jadi kebetulan kita tuh bintangnya sama. Terus CEO-nya juga sama gitu ya. Nggak tahu sih ngaruh apa. Nggak ngaruh sih ya. Cuma... Maksudnya ternyata... Ada persamaan karakter gitu loh aku sama janyi gitu. Kita cuma beda seminggu ulang tahunnya. Makanya that's why kita pengen kasih giveaway gitu. Buat temen-temen yang udah join. Dan aku melihat kalian aktif sekali gitu. Berkomunikasi dengan kita. Nanti langsung dapat langsung aku kirim giveaway-nya. Wow. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Itu rezeki loh untuk temen-temen oke zoners. Makanya harus rajin-rajin lah ya. Paling nggak komentar aja yang bagus-bagus ya. Yang relate gitu. Yang mau nanya juga. Ini tadi katanya sebelum janyi dan mama Alia ini join sama kami. Risti tadi katanya mau banyak yang ditanyain boleh. Mungkin Risti silahkan bertanya ya. Kak Janyi apapun mama Alia silahkan. Oke. Kita lanjut ya. Kata Risti ajanyi lova. Cila ajanyi lova kayak dia lova. Ajanyi lova. Lucu banget. Fans base-nya ajanyi lova. Lucu sih. Ajanyi lova lucu sih. Ajanyi lova lucu banget ya. Cocok sih sebenernya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah. Untuk proses pembuatan lagunya ini sendiri berapa lama janyi? Dari yang awal kamu buat, kamu tulis. Ini kan liriknya kebetulan janyi sendiri yang buat ya. Gitu. Sampai akhir. Sampai akhir. Benernya kalau untuk Sebenernya kalau untuk prosesnya itu Dari awal demonya Didengerin ke aku Sampai udah bener-bener jadi Itu setahun lebih sih. Jadi emang Jalanannya lumayan panjang Karena Pertama aku emang orangnya tuh Profesionis banget Dan Ya List lah ya. Jadi Untuk bisa sama aku Terus Sama orang yang Terja sama aku tuh memang butuh Sedikit waktu Dan pada saat pembuatan lirik tuh Aku kebetulan sebenernya Buatnya barengan sama Mas Iyas Komposer lagunya dan Sebenernya adalah Masa-masa dimana kita Mandek Terus gak tau mau nulis apa Itu ada Makanya Itu dia Prosesnya lumayan lama setahun Tapi emang Sebenernya dari awal Aku sama mama Juga gak ada target Yang kayak Harus ngeluarin dalam waktu berapa bulan Gitu Jadi bener-bener dipersiapin banget ya Jani ya Jadi Gak yang mau tanggung-tanggung lah Mengeluarkan karya tuh Harus yang memang udah Clear semuanya Tapi semuanya baru Akhirnya Boom Gitu kan Iya bener Akhirnya keluar Gitu kan Dan Sebenernya sih Untuk Pengeluaran Release single-nya Ini juga pas banget loh Jani Di saat Temen-temen mungkin Yang sepantaran Jani Atau temen-temen Kayak Zoners nih Memang lagi banyak-banyaknya Pada Mengalami Ghosting ya Jadi pas banget lah Lagunya dikeluarkan Saat seperti ini Gitu kan Iya mungkin Mungkin juga karena Sekarang kan masih Pada saat aku ngeluarin Itu sebenernya masih agak PPKM Gitu ya Jadi Kayaknya Yang Gak bisa ketemu Gitu kan Pacar-pacaran tuh Gak bisa ketemu Gitu Sebenernya Betul-betul Akhirnya Alhasil Ya udahlah Laki-lakinya memilih Atau perempuannya memilih Yang bisa diketemuin aja Gitu kan Yang bisa sering ketemu Iya kan Jadinya Udah langganya banget Yang mengalami Ghosting ini Pas banget lah Keluarnya saat-saat Seperti ini Yang masih PPKM kan Oke Nah ini dilihat-lihat Aku pada saat lihat Video clip kamu Gitu kan Lagi-lagi ini Aku lihat tuh Kayak gaya Kamu banget Ini konsepnya Kamu sendiri yang Ngekonsepin Atau Kamu minta tolong Sama Aduh aku Serahin deh Semuanya Sama tim aja Gitu Atau emang Semuanya kan Karena kamu Perfeksionis ya Orangnya ya Atau kamu sendiri Yang mau Gitu Konsepnya seperti itu Udah karena tadi Aku tuh orangnya Cukup idealis ya Jadi sebenernya Dalam pembuatan Apapun tuh Pastinya aku Ikut turun tangan Gitu Aku kayak Harus melihat gitu Kalau misalnya Untuk konsep Pembuatan video Itu sebenernya Aku bikinnya bareng Sama tim dari HALF Jadi mereka Yang kemarin Ngeshoot video aku Aku ngasih ide Ke mereka Kayaknya Kalau misalnya Dibuat konsepnya Piknik Gini Ngembanginnya lagi Itu mereka Untuk bisa menjadi Seperti itu Tapi memang Kalau untuk Make up Iya maksudnya Untuk make upnya Bajunya tuh Aku yang milih sendiri Jadi ya Mungkin Karena itu ya Oke Mungkin karena itu ya Jadi Bener-bener Kelihatan Oh ini jani banget nih Yang keluar ini jani banget Dari Mulai Lagunya Sampai Video klipnya pun Kamu banget Diri kamu lah Yang keluar Bener-bener Ini karya kamu banget Bukan karya orang Itu Walaupun pastinya Dibantu oleh Orang-orang hebat Di belakang kamu Tapi Orang tuh akan ngeliat Ini karya jani banget Apalagi orang-orang terdekat kamu ya Mama Alia ya Pasti Mama Alia juga Terasa seperti itu Iya Karena dia memang Terlibat di semua Apa ya Semua kegiatan lah Semua fase Semua tahap Itu jani terlibat Dan dia memang punya Ide sendiri Punya idealisme sendiri Jadi aku kayak cuma Ya jadi tempat bertanya aja lah Kemudian memberikan sedikit pendapat Tapi pada akhirnya Jani yang menentukan Dan dia juga orangnya Agak Apa ya Istilahnya Kalau udah punya mau Itu ya Dikejar gitu Dan pengennya itu memang Yang detail gitu Dia orangnya itu Very detail gitu Aja nih itu Makanya juga bikin lagunya Agak lama Waktu itu setahun kan Ya jani ya Setahun ya Iya tapi Tapi dengan detail Seperti itu Justru malah Membuat karya Yang gak tanggung-tanggung Sepertinya hebat banget Aja nih Hebat banget loh Aku aja yang Mungkin aku belum bisa Membuat seperti itu Tapi kamu Yang lagi sibuk dengan Mungkin skripsi ya Dan lain sebagainya Tugas akhir dan lain sebagainya Masih bisa menyempatkan Waktu untuk membuat karya ya Luar biasa Nah ini juga Makanya jani Sampai belum kepikiran Buat fans base Gitu-gitu tuh nama Karena abis itu Dia sibuk skripsi Memang gitu Dan dia punya target Gitu kan Bulan Januari juga Udah harus Selesai ya jani ya Amin Amin ya Amin Jadi dia lagi pusing-pusingnya Lagi pusing-pusingnya Betul banget sekarang jani tuh Betul Gak apa-apa Yang penting Banyak support dari Terutama dari mama ya Sebenernya Banyak support dari orang sekitar Terutama dari mama nih Jadi ya jani tetap semangat Ya Oke Overall dari Overall dari Semua yang udah Kamu lalui nih jan Untuk membuat Single ini Apa sih yang membuat Kamu paling mengalami Kayaknya ini Susah banget sih Pasti kan ada fase-fase Seperti itu ya Kayak Aduh kayaknya susah banget deh Kayaknya aku Mundur aja deh Atau kayaknya aku Harus tetap maju nih Walaupun susah gitu Ada gak sih yang kamu Alami seperti itu jan Pastinya ada Karena itu tadi Pas Pada saat pembuatan lagunya Itu aku lagi semester 6 Semester 6 Semester 7 Dimana semester 6 itu Itu adalah Terpadetnya aku tuh Semester 6 Ya ada praktek Praktek 2 Tugas Wah tiap hari Ngerjain gitu kan Dan kebetulan aku paralel Jadi bisa kayak Oke Di pagi sampai sore Ngerjain tuh Keraja kelompok Zooman sama kelompok Terus malemnya langsung Bikin lagu Itu kan sebenarnya Capek ya Cuman ya Aku sempet mikir Kayak aduh Apa ntar aja ya Nunggu kayak Aku udah kelar gitu Cuman kayaknya Sayang juga Soalnya udah Nyampe sini Kalau gak dilanjutin Itu pasti nanti Vibenya ilang lagi gitu Yang udah Vibe untuk bikin lagunya Kan udah lumayan menyatu Sama lagunya Pasti ilang lagi gitu Kalau ditunda kan Yaudah akhirnya Aku tetep lanjutin terus Jadi ada masa-masa Dimana Pada saat aku Akhirnya Kayak latihan nih Liriknya udah ada Udah mau latihan buat recording Itu aku sambil Zoom-an Jadi kayak Di studionya Tanta Oti Laptopku disitu Sambil zoom-an sama Kelompok aku Terus aku di ruang Kalau ada apa-apa Keluar dulu Keluar dulu gitu Ya ampun Kita ribet banget ya Maksudnya Iya maksudnya Seribet itu ya Gitu kan Tapi keep going Kalau waktu aja Bisa kok nih Keluar gitu Betul Betul Bisa karena dipaksain Sebenernya ya Jen Bukan bisa Karena terbiasa Jadi bisa Karena dipaksain Menurutku sih Selama ini tuh If there's a will There's a will Kalau emang kitanya mau Pasti kelar aja sih Betul Betul Setuju banget nih Sama Jenny nih Akhirnya kita siang ini Juga dapet quotes Dari Jenny ya Dapet quotes dari Jenny nih Mungkin temen-temen Okezoners bisa Terinspirasi dari Jenny juga Ngomong-ngomong Terinspirasi Kita bacain dulu Pertanyaan dari Temen-temen Okezoners nih Katanya Inspirasi lagu kamu ini Dari mana sih Dan kenapa lagu ini Dipilih untuk rilis Dari Ad Risti Apa sih Aprilia ya Mungkin Aprilia kali ya Oke Risti Gimana Dari Risti Inspirasi lagu ini Yang tadi itu sih Jadi cerita Temen-temen aku Cerita orang sekitar aku Terus cerita Followers aku juga Di Instagram Dan kebetulan Pengalaman aku sendiri Kalau untuk liriknya Itulah Yang menginspirasi aku Untuk membuat Lagunya jadi seperti ini Cuman kalau untuk Erin Sheen lagunya itu Pop Jazz Sebenernya tuh Aku Ngambil inspirasi juga Dari lagu-lagunya Ardito Pramono Yes Betul Lihat Iya jadi aku ngambil Inspirasi dari dia juga Karena Aku suka lah Lagu-lagu dia gitu Kayak This is the kind of song That I like to sing juga Gitu Pengen banget ya Jalan bisa duet ya Someday Sama Ardito Amin Amin ya Amin mungkin Mungkin nanti didengarkan Atau ada fansnya Kak Dito Disini Nanti disampingin Iya Aku pas pertama Ngedengerin lagunya Jani ini Keinget juga Sama lagunya Kadito Yang bittersweet Juga kan Nah itu Aku langsung kayak Kayaknya ini begini deh Gitu kan Oh pas aku baca juga Gitu kan Oh memang Konsepnya itu Maunya seperti itu Ya pantaslah sama Mudah-mudahan ya Jan Nanti ada kesempatan Amin Langsung gak Iya Jan Oke Amin Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Dari Faris Drian Katanya Apa sih kata orang-orang Di sekitar Jani mungkin ya Dengan Jani merilis lagu ini Orang-orang sekitarku sih Alhamdulillah Supportif semua ya Temen-temen aku Keluarga Dan yang lainnya Para setakurus lagu Pada excited juga Semuanya gitu Terus Pada streaming Sampai sekarang juga masih Jadi alhamdulillah Kayaknya sih Diterima baik ya Sama Followers aku juga Amin 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 ya Tuh Temen-temen Oke Zoners Udah vibesnya aja Udah positif banget Dari temen-temen sekitarnya Jani gitu Pastinya mendukung Jani dong Apalagi yang disebelahnya Jani nih Mama Alia gitu ya Itu orang pertama yang selalu Men-support Jani pastinya ya Aduh temen-temen Oke Zoners Maaf kita gak bisa sebutin satu-satu Mungkin nanti kita bisa bacain lagi ya Tapi yang pasti ini banyak sekali Yang memuji Jani Mama Alia Gitu ya Mudah-mudahan semua doanya Dikabulkan oleh Allah ya Amin Amin Akhirnya Ngerasa kayaknya Aku oke deh Untuk terjun ke dunia entertain Itu seberapa besar sih Tantangan yang Jani Alami gitu Ketika Jani memutuskan Untuk oke Aku terjun aja Ke dunia entertain Tantangannya sih Menurut aku Kalau masuk ke dunia entertain Zaman sekarang ya Itu kayaknya Negatif komen Hate komen Dengan orang-orang Gitu Biasanya Cuman Face aku Ngeladenin yang kayak gitu Sebenernya udah lewat sih Kayak Kalau jaman-jaman SMP Mungkin gitu ya SMA Aku masih kayak merasa Aduh kenapa sih orang kayaknya Kok Kalau komen jahat banget gitu Cuman Kalau misalnya Udah di umur aku yang sekarang sih Kayaknya aku udah malah Ya yaudahlah gitu Udah gak pernah digubris lagi Jadinya Tantangan itu Udah bisa aku handle sih Sebenernya ya Untuk sekarang Yang lagi Satu lagi Mungkin tantangannya adalah Sekarang kan aku masih ngejuggle Sama kuliah Itu sih Sama pendidikan Jadi Harus Pintar-pintar Bagi waktunya Betul Kalau Mama Alia sendiri Gimana nih Pastinya Mama Alia juga pernah dong Ngeliat komentar-komentar Netizen yang baik Maupun yang buruk nih Dari yang Memang nyakitin banget Sampai yang nyenengin banget Pasti pernah dong Apalagi kan anak sendiri ya Mama Alia ya Itu gimana sih Mama Alia yang nguatin Jani gitu Akhirnya Jani juga bisa memutuskan Untuk terjun ke dunia entertain Iya Jadi memang Banyak lah ya Wejangan dari aku Karena sedikit banyak juga Aku pernah Berada di posisi Apa istilahnya ya Public figure Yang mungkin Dibicarakan banget gitu Walaupun Walaupun Jamannya beda Pasti Tapi sedikit banyak Udah tau lah Perbing Apa ya Digibahin tuh Pasti akan selalu aja Gitu Iya Terus dikritik Dia segala macam Menganggapi gitu Because actually Mungkin sometimes They don't really mean it juga Gitu loh Ya kan Mereka just Main jempol gitu Kalian Keluatan jempol aja Kita ambil pahalanya aja Gitu loh Daripada sakit hati sendiri Betul Betul Setuju banget nih Dengan Mama Alia Apalagi kan Mama Alia Yang lebih dulu gitu ya Sudah lebih dulu Ada di dunia entertain Pastinya Ya lebih bisa Apa ya Kayak menerima kali ya Mama Alia ya Kalau dulu kan Gak kayak sekarang Yang tadi Mama Alia bilang Yang orang tuh Ngegibahin udah lebih gampang lah Tapi Gimana kitanya aja kan Gitu Ya kalau kitanya Udah lah bodo amat Gitu kan Yang penting kita Karya-karya-karya aja Seperti yang Ajani lakukan saat ini Gitu kan Bodo amat kita orang ya Gitu kan Yang penting buat Iya Nah Kalau Kalau maksudnya Kalau Kalau memang Maksudnya Yang dikasih tuh Bener hate comment Ya kritik yang tidak Membangun Itu Yaudah Gak usah Cuman kalau misalnya Mungkin kritik yang kayak Mungkin videonya bisa dibikin Lebih gini Itu bisa diterima Itu Pandai-pandai Milah-milah aja Betul ya Walaupun kadang juga Pusing ya Bahasian komentar Dari TV Zen Yang gak ada Habis-habisnya Tapi ya Actually kan Mereka begitu kan Ada perhatian sama kita ya Jadi ambil Sisi positifnya aja Gitu Betul Karena mereka care Gitu kan Jadi ya Care banget Sampai penyanyi komen Begitu kan Berarti care banget Gitu Kalau gak peduli Bakal nulis apapun juga Jadi Kita berusaha lah Selalu melihat Dari sisi Kotak yang Positif Bukan Jani Semua passionnya Jani lah Aku sih sebenarnya Hanya memfasilitasi aja sih Dengan berbagai macam Kegiatan yang positif Gitu ya Berbagai macam les Dari sejak dia kecil Pada akhirnya juga Semakin dia bertambah besar Akan kesaring sendiri Apa yang Mau dia lakukan Dan dia Istilahnya Tekuni banget gitu Kayak contohnya berkuda Itu juga dia dari kecil Berkuda tuh dari umur 5-6 tahun kali ya Jani tuh dari kecil tuh Sama kuda tuh Memang ada Ada kemestrinya Gitu Nah tapi yaudah Kan walaupun les dari kecil Tapi gak jadi Atlet berkuda juga Gitu Karena ya Emang cuma buat hobi Gitu ya Jadi dilihat aja Perkembangannya seperti apa Dia juga dulu melukis Dari kecil Tapi terus Akhirnya juga Padahal berbakat juga Jani tuh sering dapet penghargaan Untuk bidang melukis gitu Cuma ya gak Dulu sempet sih ya Jani kayaknya Kuliah ada pikiran Mau masuk sekolah seni Dan sebagainya Tapi akhirnya Gak juga sih Jadi at the end Pokoknya Kita going with the flow Terus lihat perkembangannya Gimana Dan Aku serahin sama aja nih Apa yang bikin dia happy aja Karena Aku juga bilang sama dia Harus pakai passion Kalau mau melakukan sesuatu Gitu Karena kalau enggak Dapat capeknya aja Gitu Betul Setuju banget ya Walaupun Jani sebenarnya Multi talenta ya Bisa dimana aja ya Passionnya juga dimana-mana Gitu kan Tapi akhirnya dilihat nih Maka yang paling Jadi passionnya Jani Gitu Karena aku ngeliat Dia juga bikin kue pintar sih Jani Baking cookies Gitu Berarti mungkin Bisa jadi Entrepreneur aja ya Gitu ya Pengusaha mungkin ya Kue Bakery Mungkin nanti seperti itu Ngomong-ngomong Ini nih Banyak Saking banyaknya Multi talenta Apa Passionnya Jani Gitu kan Saking banyaknya Passionnya Jani Aku mau Bikin Pertanyaan cepat Untuk Jani Pilihan sebenarnya Jadi Jani harus memilih nih Mana yang paling banget Kamu pilih Siap ya Kira-kira ada sekitar Lima pertanyaan mungkin Oke Jani siap ya Mudah-mudahan Gak nge-lag ya Iya Oke Kita mulai Kalau diseremili Jani memilih Penyanyi atau model Penyanyi Penyanyi ya Udah pasti dong ya Karena kan sekarang aja Meneluarkan single Iya betul Oke Selanjutnya nih Jani lebih memilih Di dunia entertain Atau menjadi entrepreneur Entertain Entertain ya Oke Untuk selanjutnya Ini yang berat sih Menurut aku Lebih memilih Pendidikan Atau berkarir Menjadi penyanyi Pendidikan 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 ya Nomor satu ya Berhubung kan Jani juga Beberapa idola Yang diidolakan Jani ini Sama-sama Apa ya Mementingan pendidikan juga ya Sebenernya ya Salah satunya Kak Isyana Gitu Yang Iya bener Kita juga Sosok yang Luar biasa juga Gitu Selain penyanyi Oke Selanjutnya ini Terkait dengan Genre musik Nijan Jani lebih memilih Dangdut Atau reggae Jujur aku tuh Nggak pernah terlalu Dengerin lagu reggae Gitu sih Jadi dangdut aja lah ya Asik tau Iya lo asik Betul 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 Mungkin bisa duet Dengan mama Ali ya Nanti ya Aduh Aku nggak bisa Aku fales Suara gue Nggak mau Belajar dari Jani ya Mam Oke Oke ini yang terakhir Jani Jani lebih memilih Meng-ghosting Atau di-ghosting Tapi berat banget Di-ghosting kali ya Kayaknya meng-ghosting Kasian gitu Iya Kasian ya Kalau di-ghosting Kalau meng-ghosting Kasian ya Iya Kalau di-ghosting kan Yaudah gitu ya Kayak Ya gitu Cuman kalau meng-ghosting Orang tuh kayak Aduh Anak orang gitu kan Ntar jadi apa yang jahat Anak orang Bener-bener Kamu juga anak orang Tapi di-ghosting Oh ya bener sih Cuman at least kan Kita Jadi yang baik Mungkin karena udah bisa Lebih menerima Jadi lebih memilih Di-ghosting aja Gitu kan Gitu Oke Sebelum kita akhiri Percakapan kita nih Jan Di akhir aku mau challenge kamu Menyanyikan sedikit lagu Kamu Gitu Sedikit lagu kamu Dari ref sampai akhir Tapi sebelumnya Boleh Janie Kasih Apa sih yang ingin Janie sampaikan Untuk Teman-teman Janie Terutama Mama Alia Yang selalu support Janie nih Dari kecil sampai sekarang Akhirnya Janie mengeluarkan single Apa yang ingin Janie sampaikan Untuk Mama Alia nih Support tersetiannya Janie Terima kasih Sudah Mendukung aku Dan membolehkan aku Ngapain aja Sebenernya Iya Soalnya Mama gak pernah Ngelarang-larang ya Jadi kayak Apakah yang aku suka Bolehin Untuk Jadinya aku sekarang Bisa mengeluarkan Single Dan buat Teman-teman aku yang nonton Ada teman-temannya Mama Atau ada Tadi Sahabat Oke Zone Yang Lagi nonton juga Terima kasih juga Udah ikut live aku Dan Udah mendukung aku Selama Pengeluaran single ini Jangan lupa di stream Betul dong Kita kasih tau di akhir ya Di akhir Setelah sebelum Dan setelah Janie nyanyi Kita kasih tau Bisa didengarkan dimana aja Nah tapi sebelumnya nih Mama Alia Boleh dong Tadi kan Janie Yang udah sampaikan Rasa terima kasihnya Untuk Mama Alia Sekarang Mama Alia Oke Ada Oke Jadi buat Janie ya Buat Janie Pokoknya terima kasih Sudah menjadi anak yang baik Anak yang Nurut Ya kan Anak yang bisa Bekerja sama Tahu tanggung jawabnya Juga gitu Jadi jujur Mama juga sebagai Ibu kamu Kayaknya gak pernah Terlalu merasa Kesulitan ya Dengan Apa ya Dengan diri kamu lah Gitu Alhamdulillah Gitu ya Jadi Stay like that Cuma kalau harapan aku sih Semoga Sukses Di bidang apapun Yang ingin Janie tengkuni nanti Gitu ya Misalkan Yang penting pendidikan Nomor satu Dan harus Melanjutkan ke pendidikan Yang lebih tinggi lagi Itu tang Janie Sama Mama Dan sama Ayah juga Karena itu juga Buat kamu juga sih Actually not really For us Gitu ya Terus Ya Adik-adik Adik-adik juga lah Di ini Lebih di Ayungi lagi Karena mereka juga Udah ABG-ABG ya Jadi kayaknya Butuh tepehnya Banget gitu Untuk lebih Involve Oke Oke Banyak yang komentar Terharu Terharu Memang ya Sangat supportive ya Ibu dan anak ini Ya gitu Cocok banget Karena kebetulan Bintangnya juga sama ya Gitu Dan lagi-lagi Mengingatkan Untuk teman-teman Oke Zoners Ada giveaway Dari Janie Dan juga Mama Alia Jadi nanti Yang tadi udah Komen-komen Dan juga Hadir di live Kali ini Bisa berkesempatan Dapet giveaway Yaitu Logam mulia Dari Mama Alia Dan juga Janie Oke Sebelum Janie Nyanyi nih Mungkin lagunya Bisa didengarkan Dimana aja Jan Jadi bagi kalian Yang pengen Mengingatkan laguku Bisa di-stream Di Spotify Apple Music Langit Musik Jukes Dan kalau misalnya Kalian mau nyanyi bareng Bisa juga Langsung liat di Youtube Karena ada video liriknya juga Tinggal search aja Oke Siap tuh Untuk teman-teman Oke Zoners Yang belum dengerin Langsung aja Cus Dengerin sekarang Gitu ya Jadi Mumpung lagi hype-hypenya banget nih Di ghosting dan meng-ghosting Gitu ya Pas banget Jadi bisa didengerin Tapi Sekarang Bisa kalian dengerin juga Live langsung Di Oke Zone Gitu ya Di Oke Zone Stories Boleh Jani langsung mulai Sedikit aja Bocoran lagunya Kamu 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 Yang selalu ada Di hatiku Kau membuat Berdebar-debar Jantungku Ingin ku mendapatkan Hatimu Kau alihkan Dunyaku Lembut Oke Gitu ya Aku mau kasih Buat Yang sangat aktif banget Ristia Prila Ya Nanti tolong DM aku ya Untuk alamat kamu Dan sebagainya Langsung DM aku aja Risti Terus ada Siapa tadi Siapa sih Jan? Raihananda 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 Raihanan DRS Nah itu Silahkan DM aku juga lah Pokoknya Silahkan DM aku Ya sepertinya Dua itu deh Kayaknya terlima terus Komentarnya Rezeki ya Rezeki Nongkong siang-siang Rezeki abis makan siang Langsung dapet giveaway Yang luar biasa Besar banget nih Nominalnya dari Mama Alia dan juga Jan Gitu Kalau nggak DM aku Kalau nggak DM aku Aku nggak tau Kemana ngirimnya Boleh Nanti Nanti jalan-jalan hostnya Yang nggak DM nih Waduh Oh saya dong Gitu tenang aja Selama kamu Menyukur kami Nanti Siap Kita jadi supporter aja ya Mams ya Supporter utamanya Jan Thank you Okezone.com Aku juga mau Say thank you banget ya Buat okezone.com Yang udah support aja nih Thank you Banget Dan buat Yang sudah ikut IG live Boleh juga di follow IG ku Dan juga IGnya Aja nih Gitu Sudah mam Sudah Siap Thank you Mungkin Jan Sekali lagi Bisa didengerin lagu ini Dimana aja Jan Mungkin tadi banyak yang baru masuk nih Teman-teman Okezoners Kelewat gitu ya Bisa didengerin dimana aja Jan lagu kamu ini Jadi teman-teman Okezoners Bisa Dengerin lagu aku Di Spotify Apple Music Jux Langit Musik Dan kalau mau nyanyi bareng Bisa juga langsung nonton Video liriknya di Youtube Search Adjani kamu Ya Kayaknya wifi-nya masing-masing udah Pas banget ya Udah pas banget Ngelain Thank you Mbak Masih sekali Sudah nonton Oke Sampai bertemu di Next Okezon Series selanjutnya Thank you Terima kasih Thank you Semuanya Thank you Okezon Thank you Sarangnya Iya Nih gini sarangnya Nah gitu teman-teman Okezoners Menarik kan Dan seru banget Tadi obrolan kita dengan Janie dan juga Mama Alia Dan untuk teman-teman Okezoners Yang tadi menang Mendapatkan giveaway Dari Mama Alia dan Janie Selamat Congratulations Nelan Selat-selat Selat-selat Selat untuk teman-teman Okezoners Dan jangan lupa Ikuti update terbaru Dari Okezon.com Karena banyak banget Berita menarik Dari Okezon.com Dan juga nextnya Kita akan ada Okezon Story selanjutnya Dengan artis-artis Ternama Tenang Akhir Ya Diikutin terus Sampai bertemu Di Okezon Story selanjutnya See you Teman-teman Okezoners